yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Umar Mutohar dari Semarang kepada yang kami hormati Bapak Habib Umar Mutohar kami persilahkan Al-Nabi 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 Al-N Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya maaf masjid Barussalam yang saya cintai Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Hari ini kita berada pada Satu majlis yang istimewa Wawawa Istimewa apa? Yang panjang Wawawa Alhamdulu Loh kok dikatakan majlis yang istimewa Iya Karena yang berhubungan dengan Al-Quran Semuanya akan ikut jadi istimewa Alhamdulillah Alhamdulillah Saya lupa menyebutkan Ini penting yang saya muliakan Sahibul Hajat Ustadz Ali Sadiq Semoga Allah Memanjangkan umurnya Memberkahi Perjalanannya Amin Amin Ini beliau juga orang yang istimewa Karena berhubungan dengan Al-Quran Alhamdulillah Semua yang berhubungan dengan Al-Quran Menjadi istimewa Kita urutkan Satu Al-Quran Allah turunkan pada malam yang istimewa Malam apa Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam yang istimewa Malam yang istimewa itu malam apa Kok malam pertama Laylatul Laylatul kodir kok malam pertama Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang istimewa Di bulan yang istimewa Di kota yang apa Istimewa Bulannya bulan Ramadan Kotanya kotak turunnya Al-Quran di Mekah Mekah ada ayat yang Mekiah Ada ayat yang Madaniyah Yang turun di Madinah Turun di bulan yang istimewa Di kota yang istimewa Yang bawa malaikat yang istimewa Malaikat Jibril alaihi salam Kenapa dikatakan malaikat yang istimewa Malaikat Jibril itu hanya berhubungan kepada para nabi Menyampaikan wahyu Allah Kalau Israel hubungannya sama kita Kenal malaikat Israel Kalau belum kenal Nanti saya kenalkan Kenal gak Mudah-mudahan panjang umur semua Amin Amin Al-Quran diturunkan pada malam yang istimewa Di bulan yang istimewa Di kota yang istimewa Yang bawa malaikat yang istimewa Turun kepada nabi yang istimewa Salwa ala nabi Salwa ala nabi Allah menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Antara lain pada peristiwa Isra' wal-mi'rat Ketika nabi Diberi oleh Allah Kendaraan buruk Dinaiki sampai ke Masjidil Aqsa Bersama dengan malaikat Jibril Sampai di Masjidil Aqsa Buruk itu diparkir Sampai saat ini juga masih ada Tempat parkirnya buruk Udah pernah kesana Wah mainnya kurang jauh Ada tempat parkirnya buruk Begitu turun dari buruk Bersama malaikat Jibril Masuk ke Masjidil Aqsa Disitu sudah menunggu para nabi Sejak zaman nabi Adam Sampai zamannya apa Nabi Muhammad Sudah ada disitu semuanya Lalu malaikat Jibril komat Semua nabi meminta Nabi Muhammad menjadi imam Salwa ala nabi Salwa ala nabi Allah menunjukkan pangkatnya Nabi Muhammad ini Sebagai imamul ambiyai Wal mursalin Alhamdulillah Ini istimewa orang Vila Mutiara ini Masya Allah Baru ngomong Tiga menit minuman sudah keluar Tiga menit aja segini banyaknya Apalagi kalau setengah jam nanti Masya Allah Tapi kok gak ada kopinya ya Pak ya Saya itu kalau seneng Minum paling seneng itu kopi Karena kopi itu minuman Senengannya para wali Nah saya kepengen niru-niru Ikut-ikutan para wali aja Seneng kopi Ada seorang wali itu Dari cintanya kepada kopi Sampai beliau mengatakan Siapa orangnya mati Dan di perutnya ada sisa-sisa kopi Itu gak ditanya oleh malaikat Gak ditanya oleh malaikat Loh Apa hubungannya antara kopi Kok gak ditanya oleh malaikat Karena dulu yang sering minum kopi Suka minum kopi itu Orang-orang ahli Quran Ahli baca Quran Biar kuat baca sampai subuh Minum apa? Kopi Biar kuat pilih dan sampai subuh Minum kopi Nah maka orang kalau mati Di perutnya kok ada sisa-sisa kopi Itu malaikatnya paham Oh ini orang ahli Quran Oh ini orang ahli zikir Alhamdul Tapi itu dulu Nah sekarang gimana? Sekarang wallahualam Karena yang seneng kopi Bukan hanya ahli Quran Dan ahli wirid Gak Orang tukang keplek juga seneng kopi Tukang main Ada? Ada? Na'udzubillah Nah yuk Kita gak akan berani Kita senengnya kopi Tetap kepengen ikut Kepada orang-orang soleh Amin Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar, surat yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, kata Laylatul Qadar disebut tiga kali. Maka para ahli hikmah mengatakan, kebanyakan, tidak selalu, kebanyakan, malam Laylatul Qadar itu akan terjadi pada malam 27 Ramadhan. Loh, kebanyakan, tidak selalu. Kenapa bisa demikian? Karena Laylatul Qadar ini jumlah hurufnya, lihat, lam, ya, lam, ta' marbutah, alif, lam, kof, dal, roh, berapa? Sembilan. Jumlah hurufnya sembilan. Disebut dalam surat Al-Qadar sebanyak tiga kali. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadar. Wama adro kama Laylatul Qadar. Laylatul Qadri khairun min alfi syahrin tiga kali. Tiga kali sembilan berapa? Nah, maka kebanyakan, malam Al-Qadar turun pada malam 27 ini, ilmu otak-atik matoknya para apa? Para ahli hikmah. Kalau sampian kan ilmunya otak-atik, tidak begitu. Bib, saya kok mimpi kucing nabrak ember? Oh, kucing kakinya empat, ember bunder berarti empat kosong. Ada yang begitu? Ada? Naudzubillahimindalik. Itu orang kalau sudah kena penyakit kayak begitu, susah obatnya. Saya pernah didatangi anak muda. Bib, saya habis swan ke kiai sana. Wah, saya dimarahin kok, dimarahin kok senang kamu swan kiai dimarahin itu berarti ada kau yang enggak benar. Wah, saya dilempar sandal, tapi saya senang Alhamdulillah. Kenapa? Nomornya sandal saya pasangin keluar. Nah, untuk bilahi, minta-minta. Kita tetap tak untuk bilahi. Kita swan kiainya mau, nomornya enggak mau. Alhamdulillah. 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 Kembali Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam yang istimewa, malam Al-Qadar. Keistimewaannya apa? Satu malam, sama detiknya, sama menitnya, sama jamnya dengan malam-malam yang lain. Tapi Allah jadikan nilai malam Al-Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih bagus daripada seribu bulan. Alhamdulillah. 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 Sama dengan bulan Ramadan. Bulan istimewa. Istimewanya apa? Istimewanya kita di bulan Ramadan ini diwajibkan berpuasa. Sampian puasa enggak? Puasa enggak? Alhamdulillah. Kalau sampian berpuasa, ya berwenang untuk ikut apa? Lebaran. Yang enggak puasa aja banyak yang ikut lebaran kok. Ada? Datang ini? Orangnya datang? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang enggak puasa aja malam lebaran kayak. Allahuakbar. Allahuakbar. Malaikat lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa enggak ikut kok gini-gini. Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ya mudah-mudah ikut puasa ya ikut berlebaran. Alhamdulillah. Nanti hari puasa datang kita jalankan puasa yang baik. Siangnya berpuasa. Malamnya. Tadarus Al-Quran. Teraweh. Saya ingin teraweh. Disini buat teraweh. Gih. Itu kalau teraweh yang disini imamnya trek-trekan apa biasa? Tera –trekan apa biasa. Tdf Om. Di tempat saya imamnya trek-trekan. Baca Wadduha itu untuk beberapa rokaat. . Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. duhal. Wall in a min. padahal Ada sini. Enggak ada. Istimewa berarti sini. Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau seandainya ada imam yang sholatnya begitu Corok Saya ijazahkan Kenapa? Apa gak boleh sholat kayak begitu? Oh ada iya, ada ulama yang mengatakan Boleh sholat terlalu cepat-cepatan itu Boleh, tapi saya bilang Seandainya boleh, tapi gak pantas Oke Contoh tadi oleh Gus Atok disebut adab Pantes dan tidak pantas Ini urusan adab, boleh dan tidak boleh Itu urusan hukum Apa? Seandainya Ini bapak-bapak ini Sholat Jumat di masjid sini Gak pakai baju, gak pakai kaos Apa istilahnya? Kalau orang Jawa bilang ligo Kalau bahasa sini apa? Hah? Apa? Teranjang? Dadah ya Gak pakai baju, gak pakai kaos Pakai sarung Atasnya menutup Puser Sampai di bawah Apa? Dengkul Sah gak sholatnya? Sah gak? Pantes gak? Menghadap Allah Kalau gak pakai baju, gak pakai apa? Kaos Gak pantas Jadi kita hidup Tidak hanya berurusan dengan hal-hal yang boleh dan tidak boleh Tapi juga berurusan dengan pantas dan tidak Nah oleh guru-guru kita Oleh kiai-kiai kita Oleh tuan-tuan guru kita Kita diajarkan sesuatu sudah sah Tapi masih diambil lagi Pantesnya, akhlaknya Alhamdul Alhamdul Oleh karena itu mari Ya kita ambil Hukumnya sahnya Juga kita kedepankan Pantesnya Alhamdul Alhamdul Nah para hadirin sekali Dimuliakan Allah Allah menurunkan Al-Quran kembali Pada malam yang istimewa Di bulan yang istimewa Bulan Ramadan Loh Istimewanya apa? Bulan Ramadan Istimewanya Seperti disebutkan oleh para ahli hikmah Jumlah bulan dalam satu tahun ini ada 12 bulan Itu sama dengan jumlah anaknya Nabi Allah Yaakob Nabi Allah Yaakob ini putranya 12 Jangan ditiru Jaman dulu itu jaman masih murah Meriah barokah Alhamdul Nah sekarang sampai punya anak 12 susah Kencing aja 2000 Enggak Kencing 2000 Jaman gak bayar Digondeli Itu kalau kira-kira Anak 12 Pergi bareng sama ibunya Sama bapaknya Kencing bareng Sudah berapa itu? 12 x 2000 Ibunya Bapaknya 28 ribu Masya Allah Cepetnya itu Komputernya Masya Allah Ini zaman sekarang Zaman Nabi Yaakob Zaman masih murah Anaknya 12 Alhamdul Di antara 12 Anak itu ada satu yang paling ganteng Yang paling apa Bagus ahlaknya Siapa Nabi Allah Yusuf Sama dengan kita Di antara 12 bulan Ada bulan yang paling penuh rahmatnya Allah Penuh keberkahan dari Allah Bulan Ramadhan Alhamdul Alhamdul Dan di bulan Ramadhan inilah Allah menurunkan Al-Quran Makanya dikatakan Di bulan Ramadhan inilah Allah menurunkan Al-Quran Maka Sejarahnya menyebutkan Pada zaman Ruz Paling sering Tadarus dengan Malaika Jibril Mudakarah Al-Quran itu pada bulan Ramadhan Ayo kita di bulan Ramadhan juga begitu membaca Al-Quran Syukur-syukur Kalau kita setiap hari bisa satu juz Satu bulan hatam Alhamdul Alhamdul Pribadi loh Kalau yang Tadarus di masjid Monggo Seminggu hatam sekali Monggo Pribadi ini minimal Satu bulan hatam sekali Sudah istimewa Alhamdul Alhamdul Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Hasbun Alhamdul 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 Nah para hadirin-sicari dimulihakan Allah SWT Dibular Di bulan Ramadhan inilah Allah menurunkan Al-Quran Karena itu di bulan Ramadhan Sampai siangnya berpuasa Malamnya taraweh dan kemudian Memperbanyak tadarus Al-Quran Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadhan Dan keberkahan Al-Quran Amin Allahumma Sesuatu yang baik Ayo kita mulai pada bulan yang baik Di dalam satu hadis Nabi mengatakan Innal bait Sesungguhnya satu rumah Innal bait Alladhi yukra'u fihi Al-Quran Rumah yang dibuat membaca Al-Quran Dibuat tadarus Al-Quran Niku oleh malaikat di langit Dilihat bercahaya Rumah itu bercahaya Mengeluarkan cahaya Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian malaikat saling bertanya-tanya Itu rumahnya siapa? Oh itu rumahnya si Fulan Kenapa bercahaya? Karena setiap hari dibuat membaca ayat-ayat Kur Quran Masyaallah Lalu malaikat mengatakan Seperti kalau sambian melihat Bintang Sambian di bumi ini melihat bintang Bintang ke langit Bintangnya bercahaya Sambian sampai nyanyi Bintang kecil Di langit Amat Nah ini yang sambian Terbang dan menari gak bisa Jatuh sambian Terbang kok dan menari Oke Nah terbang dan menari gak bisa Tapi intinya sampai melihat cahaya di bintang itu Kepengen kesana Alhamdulillah Alhamdulillah Demikian juga malaikat melihat rumah yang bercahaya Karena bacaan Al-Quran Malaikat juga bilang Aku ingin masuk ke rumah itu Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa untuk membaca Al-Quran Keadaan rumah itu akan berubah Semua yang gak baik-baik akan hilang Diganti oleh Allah dengan yang baik-baik Amin Allahumma Amin Allahumma Berkahnya Al-Qur Maka ayo Kita banyak tadarus Al-Quran Amin Allahumma Amin Allahumma Masyaallah Kopinya datang betul Alhamdulillah Kopi Pak Istimewa Masyaallah Terima kasih Ini kalau ada es dekan juga Ini Nah ini Nah itu manusia ya Minta satu Diturutin Minta dua Ada G Orang istri satu Minta dua Dua minta tiga Padahal kalau punya tiga itu sudah repot Punya empat repot Malam 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 Senen Atau malam Selasa Tidur yang pertama Malam Rebu Atau malam Kemis Tidur yang kedua Malam Jumat Tidur Mejid Satu Cukup Alhamdul Alhamdul Insyaallah Apa Satu Yang penting Berkah rumah tangganya Amin Allahumma Amin Orang mengatakan Bapaknya soleh Ibunya soleh Anaknya soleh Itu yang dituju Alhamdul Yang kita semua kepengen Betul apa enggak Betul apa enggak Apa ada yang pengen Bapak ada Yang kepengen salah satu Keluarganya ada yang gak bener Ada Ada Loh saya pernah didatengin ibu-ibu Ibu-ibu itu nangis Bib Suami saya Suami saya Enggak bener Kenapa Ulang jam 2 malam Sama gini Ulangnya jam 2 malam Sama apa Ada di sini Ada Alhamdulillah Terus sampe gimana bu Saya disuruh buatin kopi Ya saya buatin kopi Caranya saya buat kopi Gimana Saya masak air Kemudian saya ambil kopi Sama gula Saya campur Kemudian saya tuangin air Oh enggak gitu Jangan kasih gula Suami gak bener Kasih apa Rinsu Apa Tapi jangan banyak-banyak Cukup 2 sendok aja Biar tambah gini Nah untuk ilahi Insya Allah mudah-mudahan Suaminya bener-bener semuanya Amin 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 Nah jadikan rumahmu berkah Dengan bacaan Al-Qur Pada malam Mulai kita mulai nanti Di bulan Ramadan Amin Amin Kalau bulan Ramadan Sampai perbanyak Bersedekah Antara lain Menjelang maghrib Sampai beli makanan Menjelang maghrib Beli 10 Apa Arem-arem Tau arem-arem ya Beli arem-arem Lontong 10 Arem-arem Kemudian Buat kopi Di apa Carat Atau teh Dicarat Kirimkan ke masjid Menjelang maghrib Kalau makananmu nanti Dibuat berbuka Oleh satu orang Yang berpuasa Insya Allah Kau dapat pahalanya Satu orang puasa Alhamdul Nah kalau 10 Arem-arem 10 lontong Yang tadi Habis dibuat buka Kau dapat pahala 10 orang berpuasa Amin 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 Terus ada yang bilang Wah Kalau begitu Saya gak puasa aja Saya kirimin masjid-masjid Itu 30 30 Kan sama dengan Saya dapat pahalanya 30 puasa Ada begitu Ada Yang gak ada Tetap berpuasa Alhamdul Alhamdul Amin 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 Nah para hadirin Sekali dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti setelah Saya berpuasa Benar Saya ikut Lebaran Yang betul-betul Pakai baju yang baru Semua suami Pakai baju baru Sarung baru Anakmu Beri pakaian yang baru Dan saya jangan lupa Berikan sarung Sarung Setelah belikan Anak-anakmu Itu baru-baru Semua Saya akan ambil Sarung satu Baru Ibu Kepengen Memberikan Gurumu Ngaji Gurunya Anakmu Ngaji Sarung satu Pernah 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 Kapan Kapan Pernah Tapi enggak tahu Belikan gurunya Sarung satu Biar ilmunya Anakmu Semakin berkah Karena kau cinta Kepada gurunya Alhamdul Alhamdul Ini kadang-kadang Enggak Gurunya ngaji Ini diberikan sarung Enggak Hari raya Dikirimin kacang Enggak Dikirimin empeng Enggak Malah kalau hari raya Sabar aja Anak putu Anak cucu Semuanya Datang ke tempatnya Kiai Ngabisin kacangnya Kiai Ada enggak Begitu Ada enggak Itu Itu bener Apa enggak Itu Hah Nah Kasian Kiainya Ayo kita Insya Allah Kasih Walaupun minimal Hanya satu Lembar sarung Alhamdul Alhamdul Ya Arhamar Rahimin Farrijal Muslimin Allah menunjukkan pangkat kedudukannya Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah yang paling istimewa imamnya para Nabi dan para Rasul selalu ada Nabi selalu ada Nabi orang menjadi imam itu jangankan imamnya Nabi dan Rasul imam di kampung-kampung kita di musyola-musyola kita itu orang yang istimewa betul gak? betul gak? sampai milih imam pasti yang lebih tua lebih sepuh umurnya lebih faseh bacaannya lebih bagus ahlaknya betul gak? gak sembarang orang bisa jadi imam sampai mau diimami oleh orang yang bacanya gak faseh mau mau? Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alam tarokai pangala robuka bingas ngabil-bil alam ya jengal lari semua makmumnya betul? imam pasti punya kelebihan ini baru imamnya musyola kampung kita apalagi imamnya para Nabi dan para Rasul ini istimewa sekali salu ala Nabi salu ala Nabi nah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang istimewa yang bawa malaikat yang istimewa untuk apa? untuk tuntunan umatnya Nabi umat yang istimewa Alhamdul Alhamdul karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah karena rangkaian keistimewaan ini maka siapa yang berhubungan dengan Al-Quran ikut istimewa Alhamdul yang mengajarkan Al-Quran orang yang istimewa dalam satu hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamahu seistimewa-istimewa orang diantara kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Alhamdul Alhamdul anak sampen kalau ngaji di mana belajar Al-Quran di mana di sini sama Ustaz Ali bayarnya berapa 35 satu kali datang sebulan Masya Allah perasaanmu segede itu ya Alhamdul ya tidak apa-apa mudah-mudahan Ustaz Ali rezekinya banyak Amin 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 Orang berajar ngaji sebulan 35 berarti sehari berapa? seribu oke sekali ketemu seribu kenceng 2000 Masya Allah Alhamdul Alhamdul mahal mana? mahal apa? mahal muyuh nah yuk kita hormati Insya Allah mudah-mudahan guru-guru yang mengajarkan Al-Quran orang-orang istimewa ini diberi oleh rizki yang istimewa Amin Sambian yang membawa anaknya belajar Al-Quran juga mendapatkan rizki dari Allah yang istimewa Amin 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 Ya para hadirin sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang belajar Al-Quran orang yang istimewa yang mengajarkan Al-Quran juga orang yang istimewa gak ikut kepada keistimewaannya Al-Quran Alhamdul oleh karena itu jangan ada anaknya orang Islam yang gak bisa baca Al-Quran ada gak? ada gak? ayo kita bimbing kita bawa Guru-guru Al-Quran Biar anak-anakmu semuanya bisa membaca Al-Qur Nabi SAW bersabda Sebagaimana Wajibnya orang tua kepada anak itu Tiga Satu ketika anak itu lahir Ayuh sinas mahu Memberikan nama yang baik Itu kewajiban samian Begitu lahir memilihkan nama Kadang-kadang belum lahir dia sudah siap nama Ada Nama yang menurut dia baik Apa Kalau samian minta saran saya Anakmu tujuh Kasih nama Satu bismillahirrahmanirrahim Satu alhamdulillahirrahmanirrahim Nomor tiga Ar-Rahmanirrahim Nomor empat Maliki Yomidin Itu enak Kalau anaknya lagi main semua Samian manggilnya gampang Al-Fatihah Datang Alhamdulillah Daripada samian manggil satu-satu Susah Al-Fatihah Alhamdulillah Itu ayuh sinas mahu Memberikan nama yang baik Nomor dua Wa ayuh ad-dibahu Memberikan pendidikan yang baik Terutama bisa baca Al-Qur Alhamdulillah 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 Ketika ayat ini turun Para sahabat itu saling bertanya-tanya Menjadi kayak Kayak ayu ting-ting Kemana Dimana Kemana Caranya menyelamatkan anak dan keluarga Dari api terangkannya gimana Akhirnya mereka berbondong-bondong Datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Ini saudara sepupunya Nabi Terkenal sebagai Ahli ilmu Abdullah bin Abbas Menjadi ahli ilmu Sahabah biahnya Di antaranya Ketika kecil Pernah diajak Soan Silaturrahmi Kepada Nabi Lalu oleh Nabi Diusap kepalanya Allahumma Alim Hual kitab Ya Allah Mudah-mudahan Anak ini Engkau berikan ilmu kitab Masya Allah Yang mengusap tangannya Nabi Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Terus Sayyidina Abdullah bin Abbas Ini menjadi ahli kitab Yang lainnya Belajar kitab itu Makan waktu lama Sayyidina Abdullah bin Abbas Satu dua minggu Sudah selesai kitab Masya Allah Berkat usapannya Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Nah Tradisi ini Ditiru oleh para kiai-kiai kita Para ulama-ulama kita Kalau punya anak bayi lahir Diajak ketemu kiai Ke rumahnya kiai Dimintakan doa Untuk diusap Kepalanya Supaya menjadi seperti Abdullah bin Abbas Menjadi anak yang soleh Amin Sampai sekarang masih Masih kadang-kadang Saya pernah terima tamu Ibu-ibu Satu bis Bawa anak-anaknya Masya Allah Saya pikir Wah ini Hal yang baik Zaman Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas Juga begini Anaknya nanti akan Dimintakan doa Begitu selesai Mau pulang Anaknya gak Dimintakan doa Anaknya Ditaruh Ibunya Mau selfie Aduh Minta foto Ada 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 sini Banyak Itu bagus gak Anaknya ditaruh Ibunya minta foto Alhamdul 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 Anaknya Dimintakan doa Apa panggil Foto Apa foto Kok Kebesarannya kok foto Makan foto Minum foto Kencing foto Apa Foto semuanya Kok sampian semua Menjadi orang-orang Ahli sufi Orang-orang Ahli sufi Itu suka Selfie Suka Apa Ya anaknya Dimintakan doa Bukan diminta Bukan maknya Malah yang minta Foto Masya Allah Oleh karena itu Ayo kita kembali Kepada tradisinya Dulu Dibawa Soan orang-orang Yang soleh Dimintakan doa Eh siapa tahu Doanya orang soleh Ini diijabah Oleh Allah Anak itu menjadi Anak yang soleh Alhamdul Alhamdul Aminullah Nah kalau Sampai dikaruniai Oleh Allah Anak-anak yang soleh Sampai sujud syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Suamimu soleh Istri-istrimu soleh Anakmu juga Apa Soleh Eh Orang tua-tua dulu Itu dari kepengennya Punya anak keturunan Yang soleh Sampai mau Mengawinkan anaknya Itu milih Bulan besar Disini kalau bulan Nilhijah Bulan haji Banyak orang Menikahkan anak gak Banyak gak Banyak Banyak sekali Sana menikahkan anak Sana menikahkan anak Sampai tetangga saya Tetangga saya Kalau sudah bulan besar Pakai make up itu sekali Buat kondangan Tujuh kali Wah Alhamdul Alhamdul Kenapa Karena banyaknya orang yang Apa Menikahkan anak Di bulan besar Ada muatan Doa Ya Allah Mudah-mudahan Anak yang saya nikahkan Di bulan besar ini Yang laki soleh Seperti Nabi Allah Ibrahim Amin Mandi yang istri Soleha Seperti Siti Hajar Amin Nanti kalau punya anak Keturunan solehin Solehat Seperti Nabi Ismail Alhamdul Alhamdul Oh itu orang dulu Dari kepengennya Punya anak yang soleh Diehtiari Ihtiar Kepengen punya anak yang soleh Dipilihkan apa Ketika menikah Dipilihkan yang pas Hari dimana Umat Islam Mengenang Keluarga yang Dikemuliakan oleh Allah Karena kesolehannya Keluarga Nabi Allah Ibrahim A.S Makanya Ayo Kita semuanya juga Berkeinginan Punya anak yang soleh Amin Alhamdul Amin Alhamdul Ya dimintakan doa Ya dididik Disekolahkan yang benar Dan diberikan ilmu Al-Qur Alhamdul Alhamdul Tadi Tadi saya senang Saya menunggu Baru datang Menunggu disini Sedang ada apa Proses tadi Tajwid Masya Allah Saya senang Anak-anak sudah bisa Menjawab Mat ini Mat ini Mah istimewa sekali Alhamdul Mudah-mudahan Ustaz-ustaz yang Mengajarkan Al-Quran Mengajarkan Tajwid Diberi pahala oleh Allah Berlipat ganda Amin Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Terus kebelakangnya Akan jadi baik Temuannya Amin 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 Mulai untuk Merubah rumah kita Menjadi rumah Quran Alhamdul Syukur-syukur Kalau anak itu Menjadi orang yang Hafid Quran Masya Allah Orang yang Hafid Quran itu Nantinya akan Memberikan pertolongan Kepada orang tuanya Memberikan syafaat Kepada saudara-saudaranya Alhamdul Alhamdul Ada beberapa Yang memberikan syafaat Di antaranya satu Hafid Quran Yang kedua Anak yang mati kecil Orang tuanya Rizal Ada gak yang punya Anak meninggal Ketika kecil Umur setahun Umur setengah tahun Umur Dua-duapan bulan Umur tiga bulan Meninggal Ada gak Ada gak Orang tuanya Ibunya susah Bapaknya susah Tapi nantinya Allah akan mengganti Kesusahan yang besar itu Dengan Karunia yang maha besar Alhamdul Apa gantinya Kalau ibunya sabar Bapaknya sabar Punya anak yang kecil Wafat Diambil oleh Allah Insya Allah Nanti anak itu Akan memberikan syafaat Kepada orang tuanya Amin Allah Amin Allah Ketika di Padang Mahsyad Dikumpulkan Umat manusia ini Dari sejak awal Sampai akhir Dalam keadaan yang Bagaimana Dalam keadaan yang Berdesak-desak Dan apa Dari panasnya Matahari yang Sejengkal itu Ada yang berkeringat Sampai Seapa paha Ada keringatnya Sampai dada Ada keringatnya Ada keringat pada hari itu Sampai kepada Lahirnya mereka Ini Dari panasnya Di Padang Mahsyad Tiba-tiba Di tengah Kepanasan Yang kayak begitu Ada seorang Anak mendatangi Bapaknya Bapak Ini Bapak minum Saya bawakan air Dari Telakanya Rasulullah Dari telakanya Nabi Al-Kawshar Siapa yang Minum air ini Tidak akan Haus selamanya Man yasrabuhu La yadma'u Mimba'dihi abada Loh Kamu siapa Saya putranya Bapak Yang meninggal Ketika kecil Bapak Ridho Ibunya Didatang Ibu Ini minum air Ini Siapa yang Minum air Ini Itu air Dari mana Itu dari Telakanya Nabi Sallallahu Al-Kawshar Orang yang Minum air Ini Ibu Tidak akan Haus selamanya Ibu minum Air ini Ibunya minum Loh Kau siapa Saya anaknya Ibu Yang meninggal Ketika kecil Ibu Ridho Saya diizini Oleh Allah Untuk memberikan Syafaat Kepada Ibu Dalam bentuk Memberikan air Di tengah Ibu Kehausan Di Padang Masar Alhamdul Alhamdul Itu Balasan Yang diberikan Oleh Allah Kepada orang tua Yang sabar Anaknya meninggal Ketika usia kecil Alhamdul Eh ada yang bilang Lah anak saya Kok tuju hidup Semua Lah nanti Yang bawakan Air saya Siapa Apa Enaknya Saya bunuh Dua saya Biar nanti Ada yang bawakan Air Oh tidak bisa Anak yang kecil Memang itu Ketika Wafat Diambil oleh Allah Orang tuanya Sabar Diberikan Pahala yang besar Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lah kalau kamu Kepengen anakmu Yang hidup Juga memberikan Syafaat Jadikan dia Ahli Quran Amin 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 Sejak kecil Kau didik Al-Quran Untuk menjadi orang Yang ahli Quran Hafidh Al-Quran Alhamdul Alhamdul Tapi nanti Kalau sudah jadi Hafidh Al-Quran Mohon maaf Kalau dipanggil Atau Diminta untuk Hataman Quran Kalau baca Jangan cepat-cepat Karena Cepat-cepat itu Jadi kebanggaan Di tempat saya Ada seorang Membaca Al-Quran Jam 9 pagi Mulai Jam 3 sore Sudah Hatam Oh kalah Tempat saya Baca jam 10 Jam 2 Sudah Hatam Oh kalah Tempat saya ada Cewek lagi Oh istimewa Bacanya itu Jam 11 siang Jam 1 Sudah Hatam Masya Allah Nah ini Al-Quran 30 juz Kok hanya dibaca 3 jam Itu cara Bacanya gimana Itu kalau Bacanya kayak begitu Maaf Jangankan manusia Yang nyemak Yang menunggu Bacaan itu Malaikat yang nyemak Itu gak paham Malaikat yang ini Baca apa tadi Makanya Membaca Quran Warat tilil Quranah Tartila Baca Quran Yang tartil Insya Allah Kita masuk Dalam golongan Berapa banyak orang Yang membaca Quran Tidak mendapatkan Syafa'annya Quran Justru mendapatkan Laknatnya Al-Quran Na'udhu billahi Na'udhu billahi Na'udhu billahi Moga berapa kita membaca Quran Mendapatkan syafa'an Quran Amin Minhumah Minhumah Nasheena Wa'allimna Barjuh'an Barjuh'an Barjuh'na Allahum ar-ham, imam wa nuran wa hudan Allahum ar-ham, Allahum ar-ham, shakirna Allahum ar-ham, imam wa nuran wa sabindu Allahum ar-ham, shakirna Allahum ar-ham, shakirna Allahum ar-ham, shakirna Allahum ar-ham, shakirna Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi ahli Qur'an Amin Allah Dan kalau anak sudah bisa membaca Al-Quran Tingkatkan lagi mudah-mudahan bisa menghafal Al-Qur Al-Qur Karena orang menghafal Al-Quran itu yang disebut Al-Hafid Al-Hafid ini bukan hanya hafidh lafadnya Qur'an Hafidhul Al-Fad Tetapi Hafidhul Hukuk Ada orang yang hafal lafadnya Qur'an Tapi isinya Qur'an tidak dijalankan Aurat tidak ditutup Bacanya Al-Quran saja dengan membuka-buka aurat Naudhul billahi Ini hafidhul alfad Balam yahfadhil hukuk Dia hafal lafadnya Qur'an Tapi tidak menjaga hak-haknya Al-Quran Naudhul billahi Kalau orang yang menjaga hak-haknya Qur'an Hapal lafadnya Qur'an InsyaAllah itu yang kalau mati Tanah tidak diizinkan binatang tanah Untuk memakan tubuhnya Seperti para Nabi Allah mengharamkan kepada binatang-binatang tanah Untuk memakan jasadnya para Nabi Dan orang yang punya Al-Quran Yang apa? Ahli Qur'an Berkedudukan sebagaimana di bawahnya Nabi Alhamdul Alhamdul InsyaAllah juga jasadnya tidak dimakan Oleh binatang-binatang tanah Maka para hadir sekai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya ada Kita baru saja ada pill like Ada pill press Iya Sampai 0-1 Apa 0-2 Apa 0-3 Sekarang tidak ada 0-1 Tidak ada 0-2 Tidak ada 0-3 Sekarang 0-0-7 semuanya Alhamdul Alhamdul Apa 0-2 Apa 0-7 Jamesbon Jaga masjid dan kebon Alhamdul Alhamdul Sekarang masjidmu ini dijaga Biar kegiatannya makmur terus Amin 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 Istiqosah di masjid Zakat fitrah di masjid Semuanya pusatkan di masjid InsyaAllah masjidnya makmur terus Alhamdul Sampai berjamaah di masjid ini Jamaahnya masjid ini rame enggak Rame enggak Rame itu berapa Sok Jamaahnya masjidnya mengalami Kemunduran apa kemajuan Masjid ini yang bagus Mengalami kemunduran Jamaahnya mundur-mundur Itu masjidnya bagus Masjid-masjid tempat kami Mengalami kemajuan Tentek Maju Tinggal makmum satu sama imam Disini kemunduran apa kemajuan Kemunduran apa kemajuan Mudah-mudahan kemunduran Amin Amin Kalau sepi jamaah pengen rame Kerjasama dengan yang adhan Saya pernah didatangi Pengurus masjid dari satu tempat Mengeluh Beb mesjid kami itu Kita sudah adhan waktu duhur Waktu asar Yang datang itu 3, 4, 5 Oh lah sampe pengen rame Iya Besok sampe datang kemari Yang adhan di mesjid sampean Ajak kesini Oke Besok yang adhan diajak Saya tanya Mesjidmu gimana? Sepi Beb Nah kamu kalau adhan jam berapa? Ya adhan duhur ya sekitar Jam-jam penjelan jam 12 Pas waktu duhur Oh mulai besok dirubah Jam 9 pagi adhan duhur Lo bib Lo nurut pengen rame gak? Pengen Besok pagi adhan jam 9 Allahu akbar Allahu akbar Itu baru sampe Hayalah sholah Orang sekampung Sudah datang ke masjid Yang adhan dikata-katain Kamu gak bener Adhan kok jam sekian Marah-marah Terus akhirnya dia Gak kuat Gak tahan dia Yang jawab Yang gak bener itu saya apa kamu? Ya kamu jam 9 kok adhan Kamu yang gak bener Saya panggil kamu Waktu duhur yang datang 3-4 Saya adhan Paktu asal yang datang 3 Waktu maghrib yang datang 3 Eh saya adhan gak waktunya Kamu datang semua Yang gak bener siapa? Yang gak bener barang-barang deh Masya Allah Masya Allah Ya mudah-mudahan Jamaahnya makmur Amin Allah Amin Allah Karena kalau kau mau Dikatakan orang yang beriman Ida ra'itumur rajul Ya'tadul masajid Kau melihat seseorang Membiasakan diri ke masjid Solatnya di masjid Kalau dia baca Quran di masjid Dia istighosah di masjid Dia pengajian di masjid Fashhadulahu bil iman Saksikanlah Bahwa orang itu adalah Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdul Alhamdul Mudah-mudahan kita tergolong Orang-orang yang beriman Amin 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 Nah para hadiri sekalian Dimuliakan Ayo kita makmurkan masjid kita Baik di bulan Ramadan Maupun di bulan-bulan yang lain Supaya masjidnya tetap makmur Amin 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 Alhamdulillah Al-Quran ini mu'jizatnya Rasul Muhammad Sallallahu alaihi Maka sampai sekarang Beberapa ayat dalam Al-Quran itu Bisa kita pakai untuk Menyelesaikan masalah-masalah kita Amin Orang yang punya masalah Misalnya Anaknya yang susah diatur Ada enggak Ada enggak yang punya masalah begitu Anaknya susah diatur Ada enggak Ketika kecil Bacakan Pegang disininya Disininya pegang Alam Nasrah Insya Allah menjadi anak yang gampang Diatur Amin Amin Sini apa Sini Bukan hanya anaknya Bapaknya juga begitu Bapaknya kalau susah Diatur Ini kasih Ini apa Istri juga begitu Ibunya kalau susah diatur Ya begitu Ibunya kok Orang Jawa bilang Tik-tik muk Tik-tik muk Sedikit-sedikit ngamuk Sedikit-sedikit ngamuk Ada enggak Datang orangnya Ini yang mana Itu Kasih Kalau tidur Jangan sampai bangun Jangan sampai bangun Kalau bangun marah nanti Pegang kepalanya Sini Inna Anzalna Sini Alam Nasrah Insya Allah Inna Anzalna Tanazal Malaika Malaika itu turun Membawa ilham Itu akan menjadi Anak yang cerdas Amin Alam Nasrah Insya Allah Membuat Dadanya lapang Dadanya Lebar Sabar Insya Allah Amin Alam Amin Alam Surat Surat Yassin Surat Yassin Itu untuk Hajatmu Membaca Apa saja Diijabah oleh Allah Alhamdulillah Sampai punya Dagangan Kok sepi Warung Dagangannya sepi Setiap malam Surat Hajat Baca Yassin Alhamdulillah Sampai gini Mau hajat ini Yassin Mau hajat ini Yassin Makanya Surat Yassin Surat yang paling terkenal Orang mau mati Ya dibacakan Yassin Setelah mati Ya dibacakan Surat yang istimewa Alhamdulillah Itu Yassin Lima Kuriat Untuk hajat Apapun Kau membaca Yassin Akan diijabah Oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah Itu Al-Quran Kehebatan Al-Quran Lagi diberikan oleh Allah Beberapa surat tertentu Akan dijadikan Cahaya Dalam kehidupan kita Di antaranya apa Tiap malam Jumat Baca surat kahfi Sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Lagi anzala Ala abdihil kitab Walam yajallahu Iwaja Qayyiman niun Dina ba'asan syajid Dan bin ladunhu Yubashir al-mu'minin Alladhin Ya'maluna salihat Anna lahum Ajran hasana Makisina Fihi abadah Terus Paling-paling 10 menit Sudah selesai Itu surat kahfi Apa hikmahnya Membaca surat kahfi Orang yang membaca Surat kahfi Pada malam Jumat Atau hari Jumat Allah akan memberikan Dalam kehidupannya Selama seminggu ke depan Cahaya Kau baca hari ini Sampai seminggu yang akan datang Hidupmu diberi cahaya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pernah baca surat kahfi Pernah Kalau malam Jumat Kau baca Hari Jumat itu Sampai Jumat yang akan datang Allah memberikan cahaya Dalam hidupmu Nah hidup kok diberi cahaya Oleh Allah Ya senikmat-nikmatnya hidup Alhamdulillah Alhamdulillah Ibarat-ibarat Kalau pengajian ini Misalnya Pengajian ini berlangsung Malam hari Misalnya ini Selesai pengajian Lampu Mati Itu orang yang pegang HP Ada senternya Dengan yang Ketika pulang Enggak bawa senter Enak mana Enak yang bawa senter Ada cahaya Betul Nah Dalam kehidupan ini Kalau Sampai Dapat cahaya dari Allah Banyak hal yang dalam kehidupan Enggak enak Akan selesai Amin Oleh karena itu Baca surat Al-Kahfi Pada malam Jumat Atau hari Jumat Sedikit Satu Ayat pertama Sampai terakhir Di surat kahfi itu Enggak banyak Paling 10 menit Paling lama 15 menit Tapi faedahnya istimewa Alhamdul Alhamdul Anda bayangkan Kalau ini pengajian Malam hari Selesai pengajian Gelap semuanya Lampu mati Sampai pulang Ada Kaca Sampai gak ngerti Ada Comberan Sampai gak ngerti Karena lampunya gelap Ada apa Kalau orang Jawa bilang Waktu empuk Tahu waktu empuk Batu yang empuk Tahu Apa batu empuk Teletong Apa Sampai ngerti Karena bawa senter Tapi kalau Sampai gak bawa senter Gak jelas semuanya Na'udhu billahi Nah itu Nekmannya orang yang Diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Disebutkan Nauwiru buyu Takum bikira Atil quran Kau berikan terang Rumahmu dengan Bacaan al-quran Alhamdul Alhamdul Sekarang anak-anak Tadi sudah diwisuda Hatam al-quran Alhamdulillah Sampai sujud syukur Zaman dulu Orang kalau anaknya Hatam al-quran Syukuran Masya Allah Panggil tetangga Selamatkan Kalau orang Jawa Bila selamatkan Itu besar-besaran Terima kasih Karena anaknya Hatam al-quran Alhamdul Alhamdul Ini anakmu Hatam al-quran Sampai syukuran gak Syukurannya apa Belikan hp Alhamdul Anaknya Hatam al-quran Diberikan hp Ya anakmu Mudah-mudahan Dapat barokahnya Samsung Amin Rahma Amin Rahma Yang gak Ayo terus Dididik terus Sudah bisa Setelah hatam Apal-quran Syukur-syukur Nanti saatnya Menjadi ahli Quran yang benar-benar Amin Allahumma Amin Para rabu Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Yang bisa saya Sampaikan Dalam kesempatan Khutmil Quran ini Mudah-mudahan Anakmu Menjadi Golongan Anak-anak Yang istimewa Alhamdul Alhamdul Anaknya istimewa Gurunya istimewa Dan insya Allah Semua yang hadir Disini Ikut dalam rangkaian Keistimewaan Al-Quran Alhamdul Alhamdul Amin Allahumma Amin Allahumma Alhamdul 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Salallahu 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 Kalimatu Hakkin Alayha Nahya Wa alayha Namudu Wa alayha Nub'azu Insyaallah Alhamdulillah Minal Amin 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 Ya Rabbal Alamin Rabbana Hablana Min Aswajina Wa Duryatina Kurrata Ayyinin Wa Jaalna Lil Muttakina Imama Allahum Ahdina Fiman Hadayit Wa Afina Fiman Afayit Wa Tawallana Fiman Tawallayit Wa Barik Lana Fiman A'tayit Wa Kina Bir Rahmatika Sharra Mah Ghadayit Wa Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Wa La Hawla Wala Demikian yang bisa saya sampaikan Saya ucapkan beribu terima kasih kepada Al-Ustadz Ali Sotik Yang telah Membina anak-anak kaum muslimin Khususnya di wilayah ini Untuk bisa membaca Al-Quran Dengan tajwid yang bagus Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan Memberikan rezeki panjang umur Sehat Dan bisa terus berjuang untuk Al-Quran Alhamdulillah Demikian mudah-mudahan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya